Ternyata diam-diam, Menhan Prabowo Subianto membeli peluru kendali jarak jauh buatan produsen roket ternama Turki, Roketsan. Rudal yang dibeli itu produk terbaru bernama Han. Pembelian rudal jarak jauh Han itu terungkap, setelah terjadi kesepakatan dan tanda tangan kontrak antara pihak Kementerian Pertahanan RI dengan Roketsan di Jakarta, saat berlangsungnya Indo Defense Expo and Forum 2022. Dilansir vifamiliter.com, penanda tanganan pembelian sistem rudal balistik taktis TBM Han itu, diungkapkan Roketsan kepada kantor berita Turki, Anadolu Agency. Wakil manajer umum Roketsan, Murad Kurtulus mengatakan, penanda tanganan kontrak itu menjadikan Indonesia negara pertama yang bakal memiliki sistem artileri jarak jauh Han pertama di dunia, dan akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat. Dengan kontrak yang kami tanda tangani, kami akan menempatkan produk pertama kami ke dalam militer Indonesia dalam waktu dekat. Yang pertama adalah Han, sistem rudal artileri jarak jauh darat ke darat. Han merupakan sistem artileri yang efektif pada jangkauan hingga 280 km dan presisi tinggi ke dalam medan pertempuran. Untuk pertama kali akan kami berikan kepada TNI AD, kata Murad Kurtulus. Tak cuma itu saja, Roketsan dan Kemhan sepakat bekerja sama pengembangan sistem pertahanan udara berlapis. Kami mengembangkan model baru dengan mitra bisnis internasional kami mengenai hal ini. Sebuah model teknis dan keuangan telah dibuat. Di sini kami memperkenalkan produk pertama kami dari sistem pertahanan udara berlapis di tengah dan sebagai dua sistem jarak jauh yang terpisah. Kami juga akan berdiskusi tentang sistem pertahanan udara jarak dekat di periode mendatang, kata Murad. Menurut Murad Kurtulus, produk Alupsista yang dikembangkan Roketsan sangat cocok dioperasikan oleh Indonesia. Karena Indonesia memiliki garis pantai yang sangat besar yang terdiri dari pulau-pulau. Oleh karena itu, suatu negara yang memiliki potensi dalam hal ini, mengbutuhkan sistem angkatan laut dan rudal berpemandu ke kapal. Kami berharap untuk dapat mengembangkan lebih banyak lagi kerja sama kami dalam waktu dekat, ujar Murad. Terima kasih telah menonton!